Terima kasih Anda masih bersama Temao TV, pemirsa pantauan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar kandangan temanggung mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada komoditas bawang merah dan jabai, sementara itu beberapa sayuran mengalami penurunan harga. Senin pagi 30 Januari 2023, pantauan harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan, seperti bawang merah dan juga jabai. Di pasar kandangan temanggung masih terpantau tinggi, rata-rata kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok sekitar Rp10.000. Bawang merah yang semula berkisar Rp30.000 per kilogram, kini merangkak di atas Rp40.000 per kilogramnya. Pedagang pun mengeluhkan naiknya harga kebutuhan pokok ini. Salah satu pedagang, Juminah mengatakan, dengan naiknya harga tersebut, daya beli konsumen jadi menurun. Ya bu, saat ini yang menaik harganya apa aja? Hari ini, saat ini ya, gambang ya, gambang, terus kentang, terus capi. Sekarang Rp40.000-an ya harganya. Rp40.000 per awal harga capi? Ya lebih, yang besar-besar, tergantungan kecil-besarnya. Harga biasanya berapa? Biasa ya, enggak mencapai Rp40.000 ya, enggak mencapai Rp40.000. Biasaan berapa? Biasaan ya Rp35.000 ya, antara itu ya. Untuk harga capi sekarang berapa? Karena antara ini ya Rp40.000 lebih. Rp40.000 lebih ya. Ini capi yang capi. Caplak. Antara ini ya Rp45.000 sampai Rp50.000 harganya. Apa yang rawit? Rawit itu ya Rp50.000an, rawit yang kecil-kecil. Keriting yang seperti ini Rp20.000an, keriting hijau. Sementara itu, beberapa sayuran mengalami penurunan harga, seperti buncis, terong, dan juga tomat. Kini buncis hanya Rp3.500, yang biasanya Rp6.000 hingga Rp7.000. Tomat pun hanya Rp2.000 per kilogramnya, yang biasanya berkisar Rp5.000. Kelapa pun juga ikut turun, yang biasanya Rp3.500 per buahnya, kini berkisar Rp2.000 per buahnya. Menurut salah satu pedagang, dewasa ini konsumen kelapa telah menurun karena telah banyak yang beralih ke santan kemasan. Seneng melaporkan untuk Temagung TV.